selamat siang kawan-kawan rekan-rekan dimanapun anda berada ini kita sedikit mulas nih bukan di fixen all bukan di R15 kita ada di motorbit kita mau belajar cara mengukur sensor TPS Honda ya semua Honda injeksi ya yang masih soket tiga yang akan kita belajar bareng disini Ayo kita belajar ngukur daripada sensor TPS punyaan Honda bit injeksi Oke semua Honda Matic itu rata-rata soket TPS nya ada tiga kabel Nah kalau sensor TPS ini nilainya dibawah standar maka langsamnya akan matian kemudian eh sulit stasioner lepas gas mati sekali lagi eh dampak daripada susah langsang gampang mati dan segala macam itu banyak ya dampaknya satu pastikan tekanopul pump aman ya kalau tekanopul pump bermasalah maka langsam pun sulit ya tahu lepas gas pun mati seperti ini ya ini lakukan pergantian otak kemudian injektor pastikan bersih kalau injektor kotor pun ganggu Oke kita bahas disini yakni sensor TPS enggak ada scanner mas udah kalau nggak ada scanner kita pakai tester digital aja ya digital ya kalau analog kurang cepet dan kurang presisi jadi biar cepat kita pakai digital terserah merk apa caranya gini sensor TPS itu fungsinya untuk mengatur sudut bukaan gas sesuai putaran gas yang diinginkan jadi kalau sudutnya tidak sesuai putaran yang diinginkan kan nggak sesuai gitu kan kemudian kalau sensor TPS bermasalah biasanya ada di putaran atas ada juga di putaran bawah macam-macam kalau di putaran atas itu gas pol berbet gitu kalau di putaran bawah susah langsam nah untuk timingnya disini dia punya derajat dan punya voltase kalau derajat 0,0 derajat ya artinya koin tertutup kalau punya scanner biasanya disitu ada dua data satuan derajat dan satuan voltase Oke kalau pakai tester kita nggak bisa lihat satuan derajat kita hanya lihat satuan voltase tapi setidaknya voltase aman pasti derajat aman Oke kemudian disini arusnya berapa gitu kan nah tiga kabel ini yang di sensor TPS itu datanya langsung dari ecu tidak ada penjemperan langsung dari ecu turun ke bawah jadi arus yang dari ecu yang dikirim ke sensor TPS atas perintah engine kontrol modul sebesar 4-5 volt dibawah itu akan mengalami DTC lampu milbel kedipapan di atas itu yuk ada gangguan kan gitu Oke nah disini ini punya plus-min dan sinyal pembacaan ini soketnya dilepas aja ya kalau yang atas ini kan cok nggak apa-apa dilepas nggak ada DTC ya kalau yang bawah dilepas ada DTC ya tapi dipasang nggak apa-apa kemudian kita beli tuh beli soket sensor TPS ya soket sensor TPS al Honda pokoknya yang kabel tiga PNP semua kayak gini nih beli soket TWA putus soket yo soketnya kayak gini nih soketnya aja nih kayak gini bentuknya yang udah kita buat beli soket sensor TPS kabel tiga terus kita kan ada bekas sensor TPS yang udah nggak kepake ya tahu kayak gini contoh sensor TPS ini kan kita ada nggak pakai ya kita buang kita buang kita kepras kita hanya nebeng kabel aja disini nebeng kabel nah biar cepat nah jadi gini caranya tuh kayak gini ini soketnya ini bekasan sensor TPS yang udah nggak kepake tuh oke paham ya WES ini caranya bekasan sensor TPS yang udah nggak kepake masukin di soket sensor TPS yang udah di motornya lebok nih oke paham ya kemudian kan kita tadi beli soket sensor TPS baru WES dimasukin ke sensor TPS TPS yang ada di motornya Oke paham ya Oke jadi karena kayak seris penghubung ya karena disini kita alamiah ingin melihat data arus yang dikirim dari ecu yato sekalian kita mau lakukan penyetelan TPS nya gitu kan kalau ibaratnya eh kita menyetel sensornya aja bisa Mas ya bisa anda beli kabel kayak gini kabel soketnya kemudian beli batu apa remote itu ya yang 8-9 volt di Indomaret kota itu itu udah kasih baterai kemudian kasih seter karena disensor TPS harus ada catur daya eh 4-5 volt ya kalau kita langsung pakai kaki harus sensornya nanti ya karena kan kecil itu yang catur daya yang mau ditransfer ke TV nah kayak gini kira-kira jadi ini eh satu dayung dua pulau artinya gini kita bisa lihat arus kita bisa nyetel arus kita juga bisa lihat putaran posisi besok paham yo beskabel atas kuning hitam itu plusnya plus sensor TV yang bawah warna hijau coklat atau oranye ini masanya masa TV ini kirimannya 4-5 volt yang tengah pembacaan sinyal ya udah sekarang tester kita siapkan seperti ini kita setel skala 20 volt DC ya karena kita enggak ada satuan eh 10 volt DC ya udah kita pakai netral 20 volt DC di sini oke di tempat kunci-kunci tuh kunci sop-kunci 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 sop kemudian plus tester taruh di plusnya kabel sensor TPS kuning hitam ini eh paham terus untuk yang tengah kan sinyal baca nanti kita akan mau lihat arus kiriman dari ecu yang transfer ke TV kemudian masanya masa tester taruh di hijau oranye udah selesai setelah itu kita akan kontak cetek berapa arus yang dari ecu dikirim ke TV kiriman dari ecu 5,0 volt oke aman yow nah ini kan kita cuma lihat kiriman tidak untuk membaca bacaan TV nah ini tak gas yow diam aja karena ini kan kita lihat kiriman nah selanjutnya kita mau lihat arusnya harus yang eh dari TV untuk pengaturannya karena untuk TV itu setelannya harus pas kalau ibaratnya setelan kerendahan maka akan matian kemudian ketinggian akan belandangan Oke kita tidak membahas masalah pupam dan segala macam kita pembahasan di bagian TV kalau ada scanner lebih cepat setelah itu kalau sudah selesai proses-proses pergantian sensor pupam segala macam usahakan lakukan reset ulang dari abusi story setting TV setting mode untuk proses inisialisasi data kalau sebenarnya kita ada sekarang ada itu penataan ulang atau apa ya apa biar presisi coronya proses inisial Oke sekarang setelah kiriman dari ecu selesai kita matikan kontak kita mau lihat arus bacanya atau nilai bacanya Nah untuk melihat nilai bacanya itu di dalam posisi masa tetap dimasa plusnya akan kita pindah ke bawah yakni di kabel warna merah putih ini set kemudian akan kita kunci kontak Oke Nah itu nilainya nilainya 0,4 sekian ya berarti TV ini masih dalam kondisi bagus ya untuk setelahnya kan nilai yang ideal itu 0,4 sampai 0,50 ya jangan lebih di bawah 0,4 berarti itu gampang matian di atas 0,5 sekian artinya nilainya apa 0,6 nilainya udah kebuka ya Oke kalau sudah seperti ini kita bisa baca nilai bacanya apa drop enggak sih error enggak sih Nah itu kelipatan 0,4 kita tarik 0,5 0,9 1 volt kemudian 2 volt ketiga volt 4 volt kita gas terus 4,2 volt berarti untuk voltasenya masih aman karena kan nilai restan 0,4 sampai 4,0 nilai tertinggi al tp Honda Oke paham yuk turun Oke Nah untuk penyetelan untuk pergeseran kalau kita tarik ke atas tp menambahkan nilai kita dorong ke bawah tp itu akan mengurangi nilai Oke tapi ini nilai tp yang enak itu 0,468 sampai 0,488 nah Coba kita kendara sedikit Mas nanti kita pasin disitu kendara sedikit ya Oke 0,5 sekian kebanyakan ya Bro kebanyakan kita ambil restan pokoknya di bawah lima dah ya oke ini ini udah enak ini 0,48 w enak ini tp-nya wis kunci gitu caranya ya caranya kita kontrol dulu Apakah harus dari ecu turun turun bro masanya turun 5 voltnya bagus sekarang selesai tahap pertama pemeriksaan tahap keduanya kita mau lihat untuk voltasenya berapa sih gitu kan karena kalau voltasenya aman pasti derajatnya aman kalau voltasenya standar pasti derajatnya 0,0 dalam koin tertutup karena disini ada tulisan open full apa eh plus dan open ya artinya penutupan dan pembukaan penuh open full ya oke ya dikencingin dulu oke kurang Mas kurang Mas kurang jadi ngencingin sambil ditahan ya tp-nya Oke tak naikin lagi nih kenderin lagi top kebanyakan nah udah kunci nih dari restan pokoknya eh restanya 0,466 0,488 udah enak oke cukup oke nah ini udah dapat restan ya gini nilainya sekarang kita akan lakukan gas oke pegang sini Mas nanti di gas oke gas oke 0,1,2,3,3,4,4,4 sekian gas tol ya 4,4 sekian berarti itu sesuai TPS aman ya cukup nah kalau anda punya scanner ya nggak perlu ribet-ribet nggak perlu kita lihat arus-arusnya itu sudah kedata semua begitu sudah masuk sekedil sesini data linknya sudah kedata ya tapi kan duitnya untuk beli scanner itu mahal jadi tidak jadi alasan dandan injeksi harus pakai scanner memang scanner itu mempermudah pekerjaan mempercepat pekerjaan analisa lebih tepat akurat tepat sasaran disiplin gitu tepat waktu gitu enggak ada bolos kalau ada bolos di scanner ada kebaca nah enaknya gitu semua data akan cepat muncul di layarnya enaknya itu tapi kalau ibaratnya kita masih nyari duit untuk beli scannnya kita bisa belajar menggunakan tester karena kiriman yang datang dari ecu gitu artinya kiriman dari ecu yang akan menuju ke semua sensornya sekali lagi sensornya itu sebesar 0,4 4-5 volt itu rata-rata semua injeksi ya kalau untuk aktuator 12 volt ya sinyal masanya dikirim dari ecu kayak full pump injector cuk itu aktuator lah gitu Bro selesai ya untuk penyetelan TPS kemudian untuk apa namanya pergeseran nilainya selesai sekarang kita lakukan matikan Puji Kota cetek biar nggak cenuh sambil kita lihat iklan ya Bro iklannya cewek nyuci jadi di depan rumah itu masih gadis jadi yang minat di chat saja lho si jenis dikit oh si jenis ini senyum dok wuhu cantik nih loh oke iklan biarnya kita kontak dulu akan full pumpnya pastikan aman dulu ya karena full pump itu akan mengurangi titik berbat 50% ayo tekanannya berapa oke 41 PSI Madua ya tekanan full pump aman ya Bro ya awis tak rokok dulu biar nggak sepanang Bro Rokok Bro yuk Bismillahirrahmanirrahim kayak rokok anak-anak itu lu kemen anak-anak ada bungkusnya oke kalau suara pulihnya juga parah ini pastikan throttle bodynya bersih ya tapi informasinya dari orangnya ini trotolnya dibersihkan cuman ini motor ladang jadi kulu-kulu itu bro ya jadi penyetelannya seperti itu oke sepatannya nih kalau motor ladangan areal itu rajin jaga filter kalau filter darahnya kotor trotolnya kotor kalau trotolnya kotor akan mengurangi titik berbat juga karena supply udara nggak lancar itu injektor kotor ya akan mengarah mengalami titik gangguan kalau pempesnya kotor maka selangnya ini akan kotor injek pun akan kotor kaput jangan digirim ruang bakar untuk perbandingan air puluh rasio nya dia nggak cocok oke gitu ya Bro ya terima kasih untuk penyakit apa eh sudah menonton videonya mudah-mudahan bisa bermanfaat ada kurang lebihnya mohon maaf tidak ada rasa saling menggurui dan terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye 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 bye-bye